ada seorang minta tolong ada seorang minta tolong teman-teman Astagfirullahaladzim itu manusia bukan itu tapi dia minta tolong Astagfirullahaladzim itu manusia atau hantu loh ya tapi bisa ngomong teman-teman tuh minta tolong tuh kita tolongin atau gimana ya loncat-loncat loh ih ini mah orang ya ini mah orang kayaknya ini bukan hantu ini ini dia ngapain pake pakaian pocong kayak gitu ya pake kain kafan kayak gitu ya itu kan bukan buat mainan teman-teman ya ini kan bukan buat mainan loh tuh Assalamualaikum oh orang ini mah orang kenapa itu kok pake kayak gitu mas hah tuh tolong apa tolong apa tolong apa coba tolong tolong apa bukain 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 apa mas Astagfirullahaladzim ini ngapain mas pake pakein kayak gini kain kafan kayak gini ini kan bukan buat mainan ha bisa melakukan sumpah pocong mas sumpah pocong iya sumpah pocong kok bisa bisa melakukan sumpah pocong emang mas merasa bersalah gak iya biasanya kalo sumpah pocong itu kan kayak divitnah sama orang gitu ya terus dia ingin orang-orang percaya dengan melakukan sumpah pocong ya kenapa emang mencuri motor mas mencuri motor iya terus mas melakukan sumpah pocong iya tapi mas itu melakukan mencuri motor gak ha mencuri iya terus kok kenapa mas berani-beraninya melakukan sumpah pocong iya gak tau mas gak tau gak tau akibatnya bakal kayak gini ini gak bisa dilepas emang enggak mas coba nih saya saya bantuin ya gak bisa astagfirullahaladzim ini dari kapan mas dari kapan tadi siang tadi siang itu melakukannya tadi siang iya mas dimana di masjid iya terus ini orang-orang gimana gimana orang-orangnya mas tiba-tiba ada disini gitu astagfirullahaladzim tiba-tiba ada di kuburan loh ini kuburan teman-teman bismillahirrahmanirrahim susah loh ini mas makanya mas kalau astagfirullahaladzim ini kalau melakukan sesuai itu harus dipikirin dulu mas ya ini mas orang mas mencuri tapi itunya enggak enggak ngaku ya harus mas ngaku kalau emang mas mencuri itu ngaku mas ini mas malah melakukan sumpah pocong sih gimana mas mikirnya kok ini emang mas enggak tahu akibatnya sumpah pocong itu apa enggak mas kalau mas itu emang enggak bersalah ya emang kalau enggak bersalah enggak terjadi apa-apa ya kalau mas emang melakukan ya mas kayak gini nih ini enggak bisa dilepas ini bisa-bisa mas jadi pocong beneran mas ini mas enggak mau mas ini gimana lagi nih nasi udah jadi bubur mas ini mas udah melakukan kayak gini ya ini saya juga tadi coba cuman susah ya talinya enggak tahu gimana tapi susah banget dilepasnya loh ini orang tua mas gimana enggak biarin mas ngebiarin mungkin masnya nakal nih udah tahu nih keluarga mas ya kayak gitu udah terserah mas aja itulah itu ulas mas sendiri loh ya ulas mas sendiri mau gimana coba kalau udah kayak gini ini bukannya saya enggak mau nolong ya mas tapi ini susah banget talinya mas susah loh ini dilepasnya juga susah mas astaghfirullahaladzim udah kayak gini gimana coba ini mas udah susah kayak gini yang saya dengar ya teman-teman kalau udah melakukan sumpah pocong tapi dia emang bersalah gitu ya dia jadi pocong beneran gitu ya itu enggak tahu bener enggak tahu tapi ini buktinya ya ini buktinya ini talinya juga susah dilepas loh ya ini talinya susah dilepas saya coba juga enggak bisa loh aduh ini takutnya ini sampai malam kayak gini loh ya astaghfirullahaladzim ini pulang sekarang mau kemana ini mau pulang ke rumah tapi enggak bisa tapi disini disini terus iya mungkin udah udah ditakdirkan disini mas udah ditakdir disini mungkin ya soalnya saya bantu juga saya lepasin talinya nih ini susah banget loh teman-teman ya ini padahal cuman tali ya ini cuman tali cuman susah banget dilepasnya loh ini karena mungkin dia melakukan kesalahan tapi dia enggak mau mengaku ya karena itu mungkin sama Allah aduh gimana sih ini udah berat ini mas ini mas berani-beraninya sumpah pocong biasanya kalau sumpah pocong itu diatasnya ada Al-Quran bersumpah juga ya biasanya kayak gitu teman-teman ya astaghfirullahaladzim terus ini gimana mas mau gimana astaghfirullahaladzim ini saya saya lepasin talinya juga susah teman-teman ya ini teman-teman astaghfirullahaladzim kasian juga cuman susah gitu ya saya mau bantu juga enggak bisa loh ya astaghfirullahaladzim